Ya, Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan menggelar razia narkoba di salah satu kampus swasta yang berada di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Hasilnya dua orang alumni wanita yang sedang nongkrong tertangkap tangan membawa narkoba. Satu persatu mahasiswa yang berada di lingkungan kampus ini digeledah petugas. Selain melihat barang bawaan, seluruh mahasiswa ini juga diwajibkan tes urin. Hasilnya dua orang alumni wanita yang tengah acik nongkrong di kantin kedapatan membawa obat-obatan terlarang. Keduanya didapati membawa narkoba jenis elsit, benzo, sanaks, dan dumolib tanpa ada resep dokter. Razia ini dilakukan petugas Satres Narkoba Polres Jakarta Selatan bersama dengan rektorat kampus guna memberantas penyalahgunaan narkotika. Hasil yang kita dapat belum seluruhnya karena ini masih proses untuk tes urin. Ada suatu aturan bahwa mereka menggunakan narkoba, maka secara langsung kami akan keluarkan. Sehingga itu komitmen kami, sehingga kami mau melakukan hal ini. Mahasiswa yang terbukti membawa dan mengonsumsi narkoba langsung dikiring ke Polres Jakarta Selatan guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Jakarta, Helmi Sajang Bati, Ainews melaporkan.